Acara dialog tokoh lintas agama yang mengusung tema kita tingkatkan kerukunan umat beragama yang harmonis untuk mewujudkan tapin mandiri dan sejahtera yang agamis dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan yang diwakili oleh asisten pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Haji Muhammad Yunus. Dalam sambutan bupati yang ia bacakan, pemerintah daerah Kabupaten Tapin menyambut gembira dengan terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Tapin tersebut. Yang mana kegiatan ini dinilai menjadi langkah yang positif mengingat pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat penting karena berkaitan langsung dengan kerukunan nasional dan persatuan bangsa. Oleh karena itu keberadaan para pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membimbing umatnya untuk membangun kesadaran kerukunan umat beragama dengan tetap berpegang pada Pancasila, bertoleransi dan bersikap saling menghargai antarumat beragama. Kabupaten Tapin menjambut gembira dengan dilaksanakannya kegiatan ini. Di hal ini sangat penting, pada hari ini merupakan suatu langkah positif mengingat pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat penting dan berkait langsung dengan kerukunan nasional dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama merupakan pilar kekuatan nasional yang sangat dinamis yang harus selalu terlihara dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dan perang para pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat sangat penting dalam membimbing umatnya untuk membangun kesadaran kerukunan adalah suatu yang sangat esensial. Secara sadar untuk menuntut akhlak kerukunan umat beragama dengan pembangunan umat beragama. Pada kesempatan ini kami sampaikan agar warga Indonesia khususnya warga Tapin mampu menunjuk tinggi dan nilai-nilai keselan terharansi dan sikap saling menghargai antarumat beragama. Sementara itu masyarakat khususnya warga Tapin juga diharapkan bisa bijak dalam menyikapi dan menjaring sejumlah video maupun isu yang beredar luas di media sosial. Sehingga keselarasan umat beragama tetap terjaga. Diharapkan pula adanya dialog antar tokoh lintas agama ini bisa mengarahkan pada terpeliharanya hidup rukun dan damai yang akan selalu dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tapin.